Takut aibnya terbongkar, Atta Halilintar tolak ajakan Partai Besar untuk nyalek. Atta Halilintar ternyata tak luput dari bidikan Partai-Partai Besar jelang pemilu 2024. Sudah ada yang menawarinya untuk mengikuti jejak artis-artis muda dalam berpolitik. Sebenarnya aku sudah ditawarin ke politik sama Partai-Partai Besar, kata Atta Halilintar di kawasan Kemang, Jakarta baru-baru ini. Hanya saja Atta Halilintar belum bersedia menerima tawaran tersebut. Ia belum siap mental menghadapi kerasnya persaingan di dunia politik. Aku takut, di entertainment aja saya sudah harus siap sama risiko aib-aib saya dulu, yang akan dibongkar, atau masalah lama saya yang dibongkar. Nah, politik kan berkali-kali lipat lebih berat. Kalau nantinya aibku dibongkar, pas aku ke politik, aku takut anakku melihat. Ujar Atta Halilintar. Atta Halilintar juga masih haus berkarya di dunia seni kreatif. Ia takut dituding menyalahgunakan uang negara bila menjalankan peran artis dan politisi secara bersamaan. Aku pernah bernasar sama diri aku, kalau akan berpolitik di saat aku sudah nggak butuh duit. Kasarnya, duit aku sudah cukuplah dari yang aku dapetin di entertainment. Jadi, pas ke politik, ya kehidupanku cuma buat rakyat, kata Atta Halilintar. Sedangkan sekarang, aku masih mau banyak berkarya. Nah, aku takut bersenggolan di situ karena berjalan keduanya. Takutnya dianggap berkarya pakai duit negara nantinya. Ya, aku belum siap menerima omongan itu. Ujarnya lagi. Belum lagi, Atta Halilintar tengah mempersiapkan diri untuk jadi ayah dua anak. Ia lebih tertarik memusatkan perhatian ketumbuh kembang anak-anaknya kelak. Aku di 2024 nanti lebih excited karena bakal punya dua anak sih. Makanya sekarang belum terpanggil atau ada nyatan ke sana. Lagi senang-senangnya lihat hasil USG anak, ucap Atta Halilintar. Sebagaimana diketahui, deretan artis muda dipastikan ikut meramaikan persaingan pemilu 2024. Mulai dari Feral Bramasta Dipan hingga Al-Ghazali dan El Rumi yang kini berbaju Gerindra. Hanya saja, El telah memastikan belum maju jadi caleg pada 2024. Terima kasih telah menonton!